Dua oknum polisi Polda, Papua Barat yang mengejek dan menjilat kue hut TNI dipecat. Dua oknum polantas Polda, Papua Barat yang mengejek dan menjilat kue ulang tahun TNI dipecat sebagai anggota polisi. Pemecatan itu sesuai hasil sidang etik yang digelar di Polda, Papua Barat yang berlangsung selama 2 jam. Pada Jumat 7 Oktober 2022 sekira pukul 9 WIB hingga 11.30. Kabit Humas Polda, Papua Barat, Kombespol Adam Erwindi di Mapolda, Papua Barat tak membanta hasil putusan yang memberhentikan Tidak Dengan Hormat atau PTDH di Kabupaten Manokwari. Dua terperiksa yakni Bribda DB dan Bribda YFW dinilai tak membuat konten yang mencederai institusi TNI. Ujar Adam, Adam mengatakan aksi menjilat kue itu terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 pagi. Keduanya langsung ditahan oleh Propam Polda, Papua Barat. Kedua orang itu langsung diperiksa dan melengkapi berkas untuk kesiapan sidang kode etik, Tutur Adam. Hari ini, Polda, Papua Barat telah melakukan sidang kode etik, profesi yang dipimpin langsung oleh Kabit Propam Polda, Papua. Walhasil kedua orang itu telah diputuskan bahwa aksi itu masuk dalam perbuatan tercelah. Selanjutnya, kedua orang ini ditempatkan di tempat khusus sejak 5 hingga 7 Oktober 2022. Kedua orang ini kemudian telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota Polri, tegasnya lagi. Hanya saja yang bersangkutan telah mengajukan banding dan kini pihaknya masih menunggu hasil dari langkah kedua oknum tersebut. Dua polisi lalu lintas di Polda, Papua Barat ditahan usai mengejek dan menjilat kue ulang tahun milik Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Keduanya ditahan setelah videonya viral di media sosial menjilat kue ulang tahun TNI. Tak hanya itu, ia juga melemparkan kalimat bernada ejekan saat membawa kue ulang tahun yang diduga untuk TNI di hari ulang tahun ke-77. Selamat ulang tahun, semoga tidak panjang umur. Ucap salah satu polantas seperti dikutip pada Rabu 5 Oktober 2022. Direktur Lalu Lintas Polda, Papua Barat, Kombesbol Raidian Korkosono menyebut sanksi yang diberikan yakni merupakan penahanan terhadap Bribda Daud dan Bribda Fahri. Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa kedua oknum anggota polantas tersebut sudah ditahan di sel Polda, Papua Barat. Ujar Raidian pada Rabu 5 Oktober 2022. Kue ulang tahun TNI ke-77 yang ingin diberikan kepada TNI tersebut belum dikirimkan dan langsung disita oleh pihaknya. Tak hanya itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf atas insiden tersebut. Saya, Dire Lantas Polda, Papua Barat, pada saat ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada institusi TNI atas video viral yang dilakukan oleh oknum anggota Lantas Polda, Papua Barat yang beredar di media sosial. Kata Raidian. Raidian menyebut kedua polantas tersebut saat ini juga sudah diberi hukuman atas tindakannya tersebut.